Pemirsa tiga korban tewas akibat kandasnya kapal motor Lestari Maju di perairan Kepulauan Selayar di Takalar, Sulawesi Selatan dimakamkan. Isak tangis keluarga korban pecah saat ketika jenazah diturunkan dalam satu liang lahat. Pemakaman tiga korban KM Lestari yang merupakan satu keluarga berlangsung haru ketika jenazah dikuburkan dalam satu liang lahat. Di Desa Bonto, Kanang, Kecamatan Galesong, Selatan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Ketiga korban masing-masing Ningsih 25 tahun serta dua orang anaknya Angelina 8 tahun dan Haidir Usia 2 tahun. Ketiga korban tewas saat kapal motor yang mereka tumpangi mengalami kebocoran ketika bersandar di Kepulauan Selayar.